Kepolisian Polsek Rural Kaluku malam kemarin merazia aksi balap liar di jalur 2 kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Sebanyak 12 kendaraan balap liar berhasil diamankan polisi. Razia balap liar ini dilakukan guna memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengendara jalan. Balapan liar ini dianggap mengganggu karena dilakukan saat masyarakat menjalankan aktivitas ibadah sholat tarwi dan usai makan sahur. Kepolisian Polsek Rural Kaluku AKP Mufarudin mengatakan selama bulan suci Ramadan jajaran Polsek Rural Kaluku terus melaksanakan operasi karena marahnya balapan liar yang menggunakan kenal pot racing dan bogar setelah selesai melaksanakan sholat subuh dan setelah sholat tarwi. Dalam razia tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 12 kendaraan roda 2 untuk memberikan efek jera motor yang disita baru akan bisa diambil oleh pemiliknya setelah lebaran Idul Fitri. Dari 12 kendaraan yang diamankan petugas dianggap melakukan pelanggaran seperti melakukan balap liar dengan kecepatan tinggi, mengganggu ketertiban, menggunakan kenal pot racing, serta tidak menggunakan helm saat mengendarai motornya dan tidak memiliki surat kendaraan motor. Bulan suci Ramadan kami dengan anggota Polsek jajaran melaksanakan operasi karena marahnya ini balapan liar yang menggunakan kenal pot racing atau bogar, maka kami setiap subuh dan malam atau malam seselesai tarwi melaksanakan operasi. Sampai hari ini sudah kami jaring sebanyak 12 kendaraan, rencana kami akan keluarkan setelah selesai lebaran. Kapolsek Rural Kaluku menghimbau kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan balapan liar karena bisa berdampak fatal mengakibatkan meninggal dunia, dan balapan liar juga mengganggu aktivitas masyarakat saat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dari Kabupaten Namuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan. Selamat menikmati. umi Terima kasih.